Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat semua para penggemar setia Love Story The Series Dimanapun anda berada, mudah-mudahan kalian sehat selalu Serta dimudahkan dalam mencari rezekinya Amin, Ya Rabbal Alamin Oke guys, balik lagi di ulasan alur cerita sinetron Love Story The Series Yang tayang setiap harinya di layar televisi kesayangan kalian Namun bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini Alangkah baiknya, terlebih dahulu kalian menekan tombol like, komen, dan subscribe Dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng notifikasinya ya guys Bantu dan dukung terus channel ini agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik dari sinetron kesayangan kalian di channel ini Dan namun sebelumnya mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain agar sehat selalu Serta doakan Love Story kedepan yang semakin menarik lagi agar supaya bisa bersaing di rating teratas Di adegan yang pertama terlihatlah pada saat itu Ken yang sedang menghubungi Maudie Karena yang sudah kita ketahui di episode sebelumnya Dimana kali ini Tante Anita yang sangat murka sekali Saat dia mengetahui kalau persiapan pernikahan Ken bersama Maudie pun itu akan terlaksana Karena dia berkeniatan Maudie menikah dengan si Jidan Karena dia pun masih mencintai Argadana Membuat hatinya pun sangat terpukul sekali Setelah tahu kalau persiapan pernikahan tersebut adalah pernikahan Maudie bersama si Ken Dan pernikahan dirinya bersama Argadana pun tidak akan pernah terlaksana Disitulah Anita pun mengamuk kepada Argadana Dan dia pun sampai mengubrak ngabrik kerbang rumah Ari Argadana tersebut Dan disinilah Anita pun membongkar semua rahasianya bersama mantan kekasihnya dulu Karena Anita sudah mempunyai hubungan gelap bersama mantan kekasihnya dulu Karena semenjak Argadana menjadi suami Anita Disitulah Anita pun mempunyai selingkuhan Dan hasil dari selingkuhannya itu membuahkan hasil Yaitu mendapatkan sosok Maudie yang terlahir ke dunia ini Karena kemungkinan besar Maudie ini bukanlah darah daging dari Argadana Melainkan darah daging dari mantan kekasihnya tersebut Inilah akhirnya Rahasia Anita pun membongkar semuanya Kalau Anita pun memang benar-benar sudah menduakan darinya Disitulah Ken yang memberitahu kepada Maudie Kalau kali ini memang benar Tentang semua informasi dimana Anita pun mempunyai hubungan gelap bersama laki-laki tersebut Laki-laki tersebut pun sekarang berada di Australia Dan yakin kali ini Maudie pun memang benar-benar anak dari hubungan gelapnya Anita bersama laki-laki tersebut Di lain sisi juga disitu Maudie bertemu dengan Argadana Kali ini Argadana pun sok setelah mendengar penjelasan dari Maudie Dimana kali ini Maudie pun menjelaskan kepada Argadana Kalau Maudie itu memang benar-benar bukan anak kandung dari Argadana Melainkan anak dari Anita bersama hubungan laki-laki gelap tersebut Sehingga membuat Argadana pun sok dan mendapatkan serangan jantung kembali Di adegan selanjutnya terlihat juga disitu Ken yang sudah memberitahu kepada Papa Wilan bersama Mama Dinda Dimana kali ini atas kepanikan Papa Wilan bersama Mama Dinda pun yang membuat semuanya sangat panik sekali Dan berasa kasihan kepada Argadana Kalau selama ini Maudie memang benar-benar bukan anak kandung dari Argadana Lantas siapakah laki-laki tersebut yang sudah menghamili Anita Tanpa sepengetahuan dari Argadana Dan menurut informasi Ken yang sudah dicari Anita pun mempunyai hubungan gelap bersama mantan kekasihnya Dan sekarang pun lelaki tersebut sudah tinggal berada di Australia Sehingga membuat disini Argadana pun sangat sok sekali ketika ia mengetahui Kalau Maudie itu memang bukan anak kandung dirinya Disinilah kepanikan dari Om Milan bersama Tante Dinda Yang membuat sangat khawatir sekali atas perlakuan Maudie Yang sudah menjadi sebuah kejujuran bagi Anita Dimana kali ini Anita yang sudah mengungkapkan semua rahasia-rahasia Masa lalunya bersama mantan kekasihnya Di lain sisi juga terlihatlah si Panessa yang pada saat itu mendengar Percakapan antara Om Milan bersama si Ken Dimana kali ini Panessa pun mendengar Kalau Maudie yang sudah hancur berkeping-keping ketika ia tahu Kalau dirinya itu bukan dari anak Argadana Sehingga membuat Panessa pun sangat puas sekali setelah mendapat kabar dan Percakapan antara Ken bersama Om Milan Disini pun Panessa merasa senang sekali karena melihat penderitaan Maudie bersama si Ken Karena pernikahan Ken dan Maudie pun tidak akan pernah terlaksana Apabila tidak ada wali nikah dari perempuan Yaitu dari ayah kandung Maudie sendiri ya guys Di adegan selanjutnya terlihatlah pada saat itu ketika Rama yang akan berangkat ke kampus Dimana kali ini Rama pun bersama si Panessa Tentunya disinilah Panessa yang selalu menimbulkan permasalahan besar antara Rama bersama Andi Dan di adegan ini terlihat juga pada saat itu anak buah si Andi yang sudah mengejar mobil si Rama Dimana kali ini Rama pun akan dihajar kembali oleh anak buahnya si Andi Dan disini Rama pun mengambil sebuah pistol Dimana kali ini menyuruh Panessa agar supaya menolongkan pistol tersebut Agar anak buah Andi pun ketakutan dan tidak mengejar lagi Karena disini Andi pun akan melakukan berbagai macam cara agar supaya bisa membunuh si Rama Karena bagaimanapun juga Panessa adalah cintanya dan tidak akan pernah tergantikan oleh Rama Sehingga membuat Andi pun disini akan bergegas untuk mendapatkan Panessa kembali Dan pada akhirnya disini Andi yang sudah menyuruh semua anak buahnya untuk menumbangkan si Rama Namun apakah kali ini Rama pun akan mati terbunuh oleh anak buahnya si Andi Dan apakah mungkin kali ini Andi pun yang akan mendapatkan karma dari atas perbuatannya selama ini Dan semoga aja kali ini Rama pun bisa terselamatkan Kita doakan saja yang terbaik buat mereka Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini Bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini silahkan subscribe Karena subscribe itu gratis Saya pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini